Halo semuanya, pada akhir episode ini, Hale membuat keputusan untuk kembali dan tinggal di rumah Jagook. Dia melakukan ini karena dia tidak bisa berharga untuk melihat Jagook gembira saat dia menangis. Dia mengingatkan setiap perkataan Jagook berkata kepada dia. Jagook selalu mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal tanpa Hale, tetapi sekarang dia berkahwin dengan Jong. Ada kesempatan bahwa Hale akan membuat hal yang sulit untuk Jong karena itu merasa tidak terpaksa untuk Jong untuk Hale, sehingga Hale tidak melakukan apa-apa yang terjadi pada dia. Di preview untuk episode selanjutnya, Seran mengatakan Bobe Jong, dan Aja mengatakan Bobe untuk memiliki piti pada Seran. Namun, Bobe menjawab dengan mengatakan bahwa Aja harus merasakan bahwa Seran telah mengembalikan such a character sebabkan Aja's wrong teaching dan upbringing. Kemudian, Johan mengatakan Jagook bahwa dia memiliki seseorang yang dia suka, dan mengatakan intensinya untuk mengatakan dia ke Jagook jika berubah. Johan juga mengatakan Seran tidak melakukan apa-apa yang terjadi pada Jong karena dia tahu kesempatan yang Seran telah membuat. Oleh itu, Johan mengatakan Seran tidak melakukannya. Setelah selanjutnya, Hale menikmati sesuatu di telefonnya, dan terlihat shock. Seran menjadi penasaran tentang apa yang Hale telah melihat. Dan itu terlihat menjadi sesuatu yang berhubung dengan Seran. Saya percaya Jagook juga mengatakan Seran tidak berhubung pada Jong. Preview selanjutnya dengan Seran menikmati Jagook dengan ekspresi tersebut. Oke semuanya, itu adalah preview untuk kali ini, dan terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih telah menonton video saya.